Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Remaja yang egois membantu seorang wanita tua buta menyeberang jalan Dia tidak menyangka wanita itu akan menyelamatkan nyawanya dan memberinya warisan Dikutip dari erabaru.net Simon adalah remaja egois yang tidak ingin membantu siapapun kecuali itu memberikan keuntungan baginya Suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita tua buta di jalan Dia membantunya sekali tetapi ketika mereka ketemu lagi dia mengabaikannya sampai dia menyelamatkan hidupnya Setelah itu dia menghadiahinya dengan cara yang mengejutkan Simon mendengar seorang wanita tua berkata Anak muda bisakah anda membantu saya menyeberang jalan? Dia mendongak dari teleponnya dan hendak mengabaikannya Tetapi dia memperhatikan bahwa dia memiliki tongkat dan ketika dia melihat matanya Dia segera tahu bahwa wanita itu buta dan membutuhkan bantuan Yang biasanya tidak dia lakukan tetapi ini berbeda Aku akan memberikanmu saat kita menyeberang jalan Lanjut wanita tua itu dan alis Simon terangkat Baiklah ayo pergi jawabnya bertanya-tanya dalam hatinya apakah wanita itu akan memberinya uang Dia mendambakan burger dan uang beberapa dolar agar bisa membeli sesuatu yang dia dambakan saat itu Jadi dia memegang tangan wanita itu mereka berjalan lambat tetapi akhirnya mereka mencapai sisi lain Oke sudah sampai kata Simon bersemangat menunggu kejutan yang ditawarkannya Wanita tua itu merogoh dompetnya dan mencari-cari sebentar Akhirnya dia mengeluarkan sebatang coklat dan memberikannya kepada Simon Ini dia anak muda ini coklat favoritku Semoga kamu juga menyukainya kata wanita itu sambil menyodorkan suguhan itu Simon tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya Tapi dia tidak peduli karena wanita itu tidak bisa melihat ekspresinya Oh ya oke terima kasih Gumamnya mengambil coklat dan berjalan menjauh darinya Buang-buang waktu aku tidak akan pernah melakukannya lagi Pikirnya sambil berjalan Simon berusia 15 tahun dan tidak pernah punya waktu untuk siapapun Kecuali dirinya sendiri Simon tidak pernah membantu orang tuanya di toko kelontong Dan tidak melakukannya banyak hal lain dalam hidup Dia tidak punya ambisi dan karena itu dia tidak punya tujuan Dia hanya mencoba memikirkan urusannya sendiri Dan berharap orang lain tidak mengganggunya Dia tahu bahwa membantu orang lain bukanlah panggilannya Dan dia tidak akan pernah mau repot-repot lagi untuk membantu Dia hanya mencoba memikirkan urusannya sendiri dan berharap orang lain tidak mengganggunya Dia tahu bahwa membantu orang lain bukanlah panggilannya Dan dia tidak akan pernah mau repot-repot lagi untuk membantu wanita tua itu jika dia melihatnya lagi Beberapa hari kemudian tidak seperti hari-hari lainnya Simon sangat menantikan hari ini Ibunya telah berjanji untuk membuatkan dia daging panggang untuk makan malam Makanan favoritnya Ibunya biasanya tidak punya waktu karena sibuk di toko Tetapi untuk beberapa alasan dia menawarkan untuk memasak sesuatu hari ini Akhirnya alasan untuk pulang lebih awal pikirnya Ibunya memintanya untuk membeli beberapa botol cola karena di toko sudah habis Itu bagus karena dia juga suka minum cola dan supermarket besar itu sangat dekat Setelah membayar dia meninggalkan toko dan istirahat sebentar Wanita tua buta itu ada di sana berdiri di lampu lalu lintas Dia memutuskan untuk menunggu di belakangnya sehingga wanita tua itu tidak akan meminta bantuannya Lampu berubah menjadi hijau untuk pejalan kaki Jadi dia mempercepat langkahnya dan mulai berlari Tiba-tiba dia merasakan tangan yang kuat menariknya kembali ke trotoar Kemudian dia merasakan hembusan angin menerpa wajahnya Sebuah mobil baru saja muncul di depannya Kendaraan itu akan menabraknya jika tangan itu tidak menariknya kembali Simon mungkin terlalu cuek untuk dunia ini Tetapi dia perlu berterima kasih kepada siapapun yang menyelamatkannya Sehingga dia berbalik dan terkejut Wanita buta itu masih memegang jaketnya Oh, Anda menyelamatkan saya? Tanya Simon Heran Anak muda, kamu seharusnya menunggu sebentar sebelum menyeberang jalan Karena beberapa mobil ini tidak memperhatikan pejalan kaki Tegur wanita itu dengan lembut dan melepaskan jaketnya Tapi bagaimana? Maksudku, bagaimana kau tahu itu? Kata Simon Saya mungkin buta anak muda Tapi indera saya yang lain tajam Saya mendengar ketika mobil mengerem dan yang tidak mengerem Saya juga merasa Anda berjalan lewat dan mendengar langkah kaki Anda Saya pun melangkah Ujar wanita tua itu dan tersenyum pada Simon Simon benar-benar bingung Di film-film selalu dikatakan bahwa penyandang disabilitas seperti itu memiliki indera yang lebih tinggi Tapi dia tidak benar-benar percaya seperti itu Jadi maksudmu, kau punya indera speedy? Kata Simon bercanda Ah ya, 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 bisa dibilang begitu Saya dulu membaca komik sebelum saya kehilangan penglihatan Saya berharap seseorang akan membacakannya untuk saya Jadi saya tahu apa yang telah dilakukan Spiderman selama beberapa dekade terakhir Jawab wanita itu mengejutkan Simon lagi Kamu suka Spiderman? Aku juga suka komik Ayahku baru saja memberiku dua edisi baru Aku bisa membacakannya untukmu Usul Simon Simon berpikir sejenak Apakah ini nyata? Apakah dia ingin membacakan komik untuk seorang wanita tua buta? Tapi ide itu tidak membuatnya mundur Bagus, tulis nomor telpon saya dan telpon saya kapan-kapan Ngomong-ngomong Anda bisa memanggil saya Nyonya Vinegan Dan Anda pasti Simon Higgins kan? Saya tahu orang tuamu menjalankan supermarket Sambungnya melanjutkan Wow, Anda juga bisa merasakannya Hebat Ya, saya akan menelpon Anda dan kita bisa bertemu besok Nyonya Vinegan Kata remaja itu sambil menuliskan nomor wanita itu Sejak hari itu Simon pergi ke rumah Vinegan dua kali seminggu Dan membaca komiknya Dia juga membawa fiksi, ilmiah dan buku-buku lain Untuk dibaca bersamanya Itu lebih menyenangkan dari yang dia harapkan Orang tuanya kagum ketika dia memberitahu mereka apa yang dia lakukan Tetapi dengan cara baik putra mereka telah berubah sepenuhnya Setelah diselamatkan oleh Vinegan Dia mulai memperlakukan orang secara berbeda Wanita tua itu tidak pernah pergi berbelanja sendirian lagi Dia seperti nenek yang tidak pernah dia miliki Hanya saja jauh lebih keren dengan Indra Spiderman-nya Sayangnya Vinegan meninggal secara tak terduga Dalam tidurnya beberapa bulan setelah menyelamatkan Simon Yang mengejutkan semua orang Dia meninggalkan semua miliknya kepada Simon Yang dia anggap sebagai cucunya Warisan itu terdiri dari sejumlah besar uang Rumahnya, perabotan dan beberapa barang berharga Termasuk The Amazing Spiderman edisi 1960-an yang mahal Mungkin Anda akan berpikir Simon akan menghabiskan uang itu Dan memiliki semuanya Tapi Simon memutuskan untuk menyumbangkan uangnya Untuk amal bagi orang buta Dia hanya menyimpan tongkat wanita itu Sebagai suvenir dan salinan lama Dan buku komik berharga yang menghubungkan mereka Dia juga memutuskan untuk menemukan sesuatu yang dia sukai Dan menetapkan tujuan untuk masa depannya Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Satu pertemuan dapat mengubah hidup Anda Simon adalah remaja yang egois dan cuek Sampai seorang wanita menyelamatkannya Setelah itu dia menjadi orang yang berbeda Remaja dapat menemukan mentor dan orang-orang Untuk diteladani di tempat-tempat yang paling aneh Simon terikat dengan Nyonya Vinegan Karena cintanya pada Spiderman Dan telah diubah olehnya Oke Bagikan cerita ini dengan teman-teman Anda Dan mungkin itu mencerahkan hari Anda Dan menginspirasi Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat